Selamat malam pemirsa, di sebuah desa bernama Desa Sengkerang telah terjadi fenomena yang meresahkan dimana anak-anak kecanduan HP dan kecanduan itu sudah sangat meresahkan. Berikut adalah cuplikan bagaimana HP telah membuat anak-anak di sana kecanduan. Mengingat gawatnya kecanduan ini, maka perpustakaan Desa Sengkerang berinisiatif untuk melakukan kegiatan positif dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak tersebut. Sebelum wabah corona menyapa, penyakit berbahaya bagi anak-anak di desa adalah kecanduan main game online dan berbagai aplikasi berbasis Android. Setelah pandemi muncul, penyakit kronis sosial itu semakin parah. Anak-anak semakin sering main HP, bukan untuk belajar daring, namun untuk bermain sepanjang hari seperti halnya yang terjadi pada Ayu Lovelia, 10 tahun, kelas 4, sekolah dasar. Kamu ini main HP teruas, nanti ke perpustakaan. Perpustakaan? Iya. Ayo! Iya. Pekerjaan kedua orang tuanya, serabutan. Terkadang menjadi petani musiman atau kuli bangunan musiman, Ayu merupakan salah satu anak di desa yang awalnya gemuk dan beribadah tepat waktu. Namun sebenjak ia mengenal HP, menjadi sering lupa makan, lupa istirahat, hingga sakit paru-paru dan harus sering dikontrol ke dokter secara berkala. Kami sangat prihatin dengan keadaan di desa kami, di mana adik-adik kami yang masih kecil sudah kecantuan game online, bahkan lupa dengan gimana caranya belajar. Untuk itu kami hadir mengadakan English Class atau kelas Bahasa Inggris di perpustakaan, memberikan wadah untuk adik-adik kami. Pertama kali kelas Bahasa Inggris ini dibuka, informasinya disajikan melalui pengeras suara di masjid. Terdapat 50 anak setingkat SD sampai SMP yang mendaftar kelas Bahasa Inggris. Mereka belajar Bahasa Inggris setiap hari minggu pagi. Anak-anak dibimbing oleh para relawan dan guru. Cerita lain datang dari Ibu Yuli, seorang ibu berusia 46 tahun yang sempat terjerat hutang dengan rentenir. Beruntung Ibu Yuli memiliki anak bernama Azizah yang bekerja sebagai pengurus perpustakaan literasi lumbung lombok desa Sengkerang. Azizah mencoba menggali potensi Ibu Yuli untuk menghasilkan produk lokal yang unik sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak berhutang lagi, serta bisa membantu banyak orang. Saat ini sambal tempe ibu sudah bisa terjual di luar desa Sengkerang berkat perpustakaan desa. Dalam satu minggunya bisa menghasilkan omset sampai Rp350.000. Bersyukur karena banyak pelanggan yang menyukai sambal tempe barokah buatan Ibu Yuli, sehingga ia bisa tersenyum kembali dari pendapatan yang diperoleh. Bahkan berdampak pada tiga orang ibu tetangganya yang mengalami masalah serupa. Mereka dilibatkan untuk membantu mengemas dan memasarkan sambal tempe barokah. Selain ikut belajar tentang mengemas produk dengan baik, ketiganya juga memperoleh tambahan upah dari Ibu Yuli. Dan ibu-ibu yang membuat kerajinan membuat sambal tempe telah kami realisasikan sebagai bentuk wujud nyata dari dukungan kami terhadap program-program perpustakaan literasi Lombong-Lombok yang ada di desa Sengkerang ini. Salam literasi, literasi untuk kesidaraan. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang selalu luas-luasnya kepada perpustakaan. Karena pemberdayaan masyarakat penting dalam keberhasilan perpustakaan desa yang menjadi salah satu pusat pelibatan masyarakat dalam peningkatan kemampuan dan kapasitasnya. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan mudah-mudahan perpustakaan bukan hanya menjadi segmen bagi pelajar, siswa, dan mahasiswa. Tetapi segala lapisan masyarakat memperoleh pencerahan, pencerdasan di perpustakaan yang kita miliki. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.